Pemirsa Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada hari ini, 8 Maret 2020, diperingati dengan unjuk rasa kaum buruh perempuan. Untuk mengemankan jalannya aksi, Polisi Wanita dan Wanita TNI dilibatkan. Dari 1.200 petugas pengamanan, 80 diantaranya merupakan Polisi Wanita dan Wanita TNI. Pelibatan 80 petugas pengamanan perempuan juga sebagai bentuk peringatan Hari Perempuan Internasional. Beberapa tuntunan yang disampaikan oleh buruh perempuan adalah rencana Undang-Undang Omnibus Law, cipta lapangan kerja, hapuskan diskriminasi perempuan di lokasi kerja, dan meminta untuk menghilangkan sistem kerja kontrak sat atau outsourcing. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Hasbi Allah di depan Istana Negara. Hasbi, bagaimana jalannya aksi dan apa saja tuntutan dari buruh perempuan di Hari Perempuan Internasional ini? Baik Wilson dan juga Deta, tadi atau hari ini, tepatnya pada 8 Maret 2020, merupakan Hari Perempuan Internasional dan juga dirayakan oleh buruh perempuan Indonesia. Mereka tadi ingin menjuarakan 4 tuntutan. Pertama, tuntutan mereka adalah cuti hamil yang hanya diberikan 12 minggu. Mereka ingin merubah atau merevisinya dan menuntut kepada pemerintah menjadi 14 minggu cuti hamil. Kemudian juga mereka menuntut untuk tidak adanya diskriminasi dan juga kekerasan seksual di area lingkungan kerja. Yang ketiga, mereka juga menolak RUU Omnibus Law, cipta lapangan kerja, yang mana mereka wanita juga bagian dari pekerja dan juga buruh Indonesia. Yang keempat, ini juga sangat spesial. Mereka menginginkan wanita lebih dianggap untuk memperjuangkan negara karena memang mereka bagian dari Indonesia dalam memajukan negara dan juga republik ini. Kami tadi melihat secara langsung, meskipun jumlah mereka baru sekitar 200-an, dan nanti dari KSBI ini sedang bergerak dari Patung Kuda menuju ke Istana Negara. Tadi sendiri dari gabungan buruh ini bergerak dari kantor ILO atau International Labor Organization di Sarinah Tamrin menuju ke arah Patung Kuda dan tiba terlebih dahulu di depan Istana Negara. Untuk pengamanan sendiri ada yang spesial. Seperti tadi yang diberitakan sebelumnya ada 80 TNI dan juga 1 TNI yang berjaga di garda terdepan. Mereka berhadapan langsung dengan para buruh untuk mengamankan dan juga menjalankan aksi damai ini di mana wanita menjadi peran penting dalam bentuk aksi ini. Dan kami belum melihat adanya arus lalu lintas yang dikondisikan oleh pihak polisian apabila nanti memang buruh dari KSBI datang dan jumlahnya hampir 5 ribu, maka jalanan ini juga akan diperlakukan sistem satu arah ataupun di penutupan sementara. Deta dan juga Wilson. Terima kasih Hasbi Allah atas informasinya.